Hai guys kembali lagi di channel aku, selamat siang Aku baru aja selesai bersih-bersih Cuman hari ini neneknya gak dikeluarin guys Soalnya kan mereka pada keluar semua Di rumah gak ada orang guys Nah ini aku ngevlognya pake Canon M50 Kemarin udah tak setting lagi Sekarang hasilnya gimana guys Agak cerahan ya Gak kayak yang kemarin-kemarin itu hitam banget Karena aku gak bisa nyeting guys ya Soalnya kan aku kalo liat di Youtube gitu Beda-beda setiap orang reviewnya gitu ya Cara nyetingnya gitu Nah aku mau ngerekam keluar pake kamera ini ya Gimana hasilnya bagus atau enggak di luar rumah yuk Ayo keluar rumah guys Di luar lagi panas banget Alhamdulillah gak ada orang ya Jadi aku bebas mau ngevlog Soalnya kalo aku pake kamera ini Terlalu gede guys Jadi ini mumpung gak ada orang Aku bisa jalan-jalan Ini anggap saja host tour ya Host tour rumah majikan Kalian kalo sering liat vlog aku ya pasti paham lah Rumahnya seperti ini Ke belakang yuk Tuh Host tour guys Disini ada Telor Ini gelap loh guys Oh enggak Ada telor nih Masih kotor-kotor ya Makanya telurnya kan dicuci Kalo gak dicuci sekotor ini guys Ini ada Telek ayamnya Nah ini tangga kalo mau ke atas Cuman aku gak pernah ke atas guys Selama disini 3 tahun lebih itu Belum pernah ke atas Mereka bersihin sendiri Tuh pohon mangga disana guys Ya Gimana menurut kalian Udah tak setting lagi kameranya Oke lah ya Disana lagi panas banget guys Ayo ke dapur yuk Aku belum bersih-bersih dapur guys Abis ini bersih-bersih dapur ya Tuh masih ada kotoran kan Ini tuh sayur kering guys Anjingnya yang bawa dari luar ya Tadi pagi Pada molar semua tuh Anjingnya Ani juga ini Ani Ani Ayo keluar lagi guys Kita ke Sini Kamar mandi yuk Nah ini di lorong sini kan agak gelap ya Jadi lumayan ya Hasilnya gak begitu gelap banget Nah ini juga di dalam Kamar mandi gak gelap guys Oke lah ya guys Ini panas banget Kena sinar matahari Keputihan gak sih Jadi emang masalah putih Dan gaknya bisa diatur guys Kemarin itu kan emang aku Kayak mengikuti Settingan di youtube ya Ikut orang gitu guys Ini juga sama Aku ngikutin ke orang Cuman setiap orang kan Cara nyetingnya beda-beda gitu guys Hostor guys Rumah majikanku Di Taiwan Di kampung Aku gak pake tripod Terus masalah suara Aku gak pake penambah suara ya Jadi asli ini suara bawaan Dari kamera Terus aku juga gak pake tripod Kayak gini guys Ini sesuai panjang tanganku ini ya Panas banget Gak apa-apa berjemur Biar tambah hitam Kemarin aku Nge-vlog pake kamera ini Itu ya Hitam banget Sekarang gimana guys Aku di luar rumah Kena sinar matahari Lagi panas-panasnya ini Masih hitam banget gak Emang dasarnya hitam ya Terus kalo untuk stabilnya Gimana guys Aku muter-muter Kayak gini Masih stabil gak Oke lah ya Stabilnya ya Aku muter-muter kayak gini Kalian gak pusing kan Terus Stabil banget ya Gak gerak-gerak banget Panas banget Aku pusing sendiri Muter-muter Ini nanti Buat kenang-kenangan guys Kalo aku udah pulang ke Indonesia Ini rumah majikanku Masya Allah Aku bakal kangen Sama suasana di rumah ini Sama orang-orangnya Sama neneknya juga Sedih Aku kalo ngomongin Mau pulang gitu Sedih banget guys Kenapa aku beli kamera ini Karena biar nanti Kalo udah pulang ke Indonesia Udah gak beli-beli kamera guys ya Soalnya kalo beli kamera di Indonesia Bayar pake rupiah gitu Ngerasa mahal banget Makanya aku beli di Taiwan Kamera ini Biar nanti pulang Udah gak mikirin kamera ya Udah Tinggal pake aja kayak gini guys ya Aku ngomong sendiri kayak orang gila gitu Tetangga nih Gak ada tetangga guys Kalo kalian nanya Mbak gak pernah ngobrol sama tetangga Di Taiwan tuh gak kayak di Indonesia ya guys Suka ngerumpi gitu Jadi sama tetangga tuh cuek-cuek Kayak gak kenal gitu Ya paling kalo ketemu sekedarnya apa sih oke ya Tapi kalo untuk ngobrol-ngobrol gitu Kalo gak penting ya Gak pernah ngobrol guys Nah ini aku panas-panasan Demi kalian guys Demi kalian nge-review kamera ini nih Aku jalan-jalan di depan rumah Pompok neneknya udah tidur ya Terus majikanku gak ada semua Tadi nyonya sama mimi Sama majikan laki-laki tuh Ke rumah saudaranya kayaknya ya Nikahan gitu loh guys Makanya neneknya gak dikeluarin rumah Di dalam rumah aja Soalnya nanti gak ada yang bantung bopong Udah guys gak tahan panas banget Udah hitam banget gak Ayo masuk dalam rumah lagi guys Tuh aponya lagi tidur Panas banget Masuk kamar Di kamar kan nyalain AC Rasanya langsung maknyus Tuh neneknya tuh Lagi tidur Tapi di dalam kamar itu gelap ya guys Coba tak setting lagi Nah ini dia udah tak setting lagi guys Jadi tuh gimana ya Kayak gak otomatis gitu ya Kalo sumpama Di kegelapan sama di terang gitu loh Ketau juga guys Aku gak begitu hafal ya Ini pelan-pelan lah ya latihan Nanti kalo udah terbiasa Pake kameranya juga enak aja Neneknya tidurnya nyenyak banget Tadi aku juga udah ngotak-ngatik nih Liatin ke youtube ya guys ya Terus ini Memoriku juga rusak guys Nih Karatan Tadi dimasukin ke kamera tuh Gak masuk Ini yang 64 lagi yang banyak Paling kalo gak bisa ini dibuang aja guys Aku lagi liat-liat sih Di youtube bisa gak caranya Mengatasi memory card yang udah rusak Soalnya ini karatan nih Yang kuning-kuningnya itu tuh karatan Gimana guys menurut kalian Ada perbedaan ya Dari yang kemarin sama yang sekarang Oke lah sekarang agak cerahan gitu Bisa nyeting gitu Kalo kemarin kan Asal nyeting aja guys Nanti aku bakal nyari-nyari lagi Tentang tutorial di youtube Jadi buat kalian juga Kalo nanya aku mbak Gimana caranya nge-youtube Aku tuh gak ada yang ngajarin guys Semua aku belajar sendiri dari youtube Youtube itu banyak banget Banyak tutorialnya Jadi buat kalian Kalo pengen bikin konten Entah itu Pake hp Pake kamera Terus cara ngeditnya gimana Pokoknya banyak banget di youtube ya Bahkan kalo kalian baru Memulai nge-youtube Bikin akunnya Kalo semua mah gak bisa Liat aja di youtube guys Soalnya aku semua Dari nol Sampai sekarang gitu Belajarnya dari youtube ya Jadi aku gak bisa ngajarin kalian Yang gimana-gimana Jadi kalian liat di youtube aja guys Aku aja juga pemula ya Gak terlalu Bisa banget Soalnya gak ada yang ngajarin guys Mungkin kalo ada yang ngajarin Kan enak dari caranya Pertama kali beli kamera Sampai bisa pake Terus bikin akun Sampai channelnya bisa berkembang Itu juga Aku gak ada yang ngajarin Aku bener-bener dari nol Belajar sendiri Aku belajar dari youtube Makanya kalo kalian nanya ke aku Bagaimana-bagaimananya Kalian bisa liat aja di youtube ya guys ya Nah oke guys Habis ini aku mau ke belakang Yuk aku mau masak mie Soalnya kan mereka makan di luar Jadi aku suruh masak mie sendiri Jadi apa Kita ke belakang lagi Masak mie yuk Aku mau jumur bajuku dulu guys Lupa kalo aku nyuci Sambil nyobain kamera ya guys Sebenernya bagus Kalo cahayanya mendukung ya Terus settingannya juga Kalo mendukung Ya pelan-pelan ya guys ya Soalnya kan aku gak bisa Nanti kalo udah terbiasa Pake juga Tau settingannya Nanti kalo beli Lensa yang baru Itu kan udah bagus ya guys Nanti tinggal di setting aja Hasilnya udah wow banget Sebenernya kalo mengandalkan lensa ini Juga lumayan sih ya Kalo pinter settingnya Semua tuh karena di setting guys Kalo gak di setting Kayak kemarin itu Masya Allah ya Muka aku dekil banget Nah ini aku mau masak mie guys Mau masak mie yang mana ini Ini aja Oh iya ini aja guys Banyak sih sebenernya Ini ada laksa Cuman kalo aku gak begitu Suka banget laksa Terus ini mie Ini apa ini Tuh banyak kan Ini seafood guys Banyak macem mie ya Jangan milih aja Tapi ya tetep mie Taiwan ya guys Gak banyak di Indonesia Aku pengen beli Sama yang lagi Kapan-kapan ya Ini aku ngambil 2 cabai Terus ini sayurannya Udah dicuci Sama nyonya ya Kemarin mie nya Masak kebanyakan Terus ini udah ditaruh Di plastik tinggal nanti Aku masuk aja Sebenernya ini udah dicuci Gak Sudah bersih cuman Tak siram gini aja ya Nah ini aku udah nyampe kamar guys Panas banget ya Masya Allah Aku dari tadi ngeluh panas ya Tapi emang panas kok guys Nah ini aku mie nya Bikin goreng ya guys Soalnya kan ini mie bisa digoreng Bisa dikuah Jadi aku ngasih Kuahnya sedikit banget nih Yang penting nyemak-nyemak gitu ya Ini mie nya tuh Baru dimasak Langsung mateng guys Aku gak suka Kalo mie nya Blodok gitu loh Terlalu mateng maksudnya Yuk makan yuk Bismillahirrahmanirrahim Enak Terus ini cabai nya tadi Udah tak irisin ya Pedas 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 Sambilnya cuman dua Doang guys Lumayan lah ya Gak terlalu gelap banget Agak sedikit Serah lah guys Nanti kita setting-setting lagi Jadi aku masih belajar lagi Sama youtube ya Nyari-nyari settingan Khusus kamera ini guys Soalnya aku gak tau Mau nanya-nanya tuh Mau nanya siapa Soalnya aku dulu udah pernah Nanya youtuber guys Gak direspon Makanya sekarang Kalo aku masalah Bikin konten gitu ya Gak pernah nanya siapa-siapa Bisa gak bisa sendiri gitu guys Makanya aku belajar dari youtube Sampai jumpa Sampai jumpa Cuaca panas Makan mie panas Padahal di dalam kamar tuh Nyalain AC Tapi tetep guys Di badan tuh Rasanya prungsan Enak gitu loh Alhamdulillah Aku mau nyuapin Nenek susu dulu ya guys Terus nanti lanjut Makanin lagi Terus istirahat Gak tau mereka Mau pulang jam berapa Paling agak sore ya nanti guys Nah jadi untuk Lokal ini cukup segini aja Terima kasih banget buat kalian Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa